Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan panduan cara pasang setobok ke TV LCD merek SAP Aquos 24 inci. Dan setobok yang akan saya pasang ini mereknya Tanaka. Dan nanti juga saya akan pasang setobok merek Luby. Dan juga di sini ada merek FDR. Cara pasangnya sama aja ya teman-teman. Langsung aja kita mulai pasang. Langkah yang pertama kita pasang kabel RCA yang tiga warna ini ke setoboknya dulu. Kita pasang dari yang kuning ke kuning, kemudian yang merah ke merah, yang putih ke putih. Selanjutnya kabel RCA kita pasang juga di TV-nya. Yang merah kita pasang ke yang merah, seperti ini teman-teman. Kemudian yang putih ke putih. Kemudian kabel yang warna kuning, ini untuk video kita tancapin aja ke yang warna hijau. Di sini ada tulisannya video ya. Jolokin aja ke yang warna hijau. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita harus masuk dari mode analog yang banyak sebutnya ini. Kita pindah ke mode AV. Caranya kita pencet aja tombol yang joystick ini ya teman-teman. Di sini tombol joystick ini bisa kita naik ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, kiri. Dan bisa juga ke tengah. Jadi kita pencet ke tengah aja ya. Oke kita pencet ke tengah, kemudian kita timbul seperti ini. Kita pilih input 2. Cara pilihnya kita geser tombol joystick tadi ke bawah. Setelah berada di input 2 seperti ini, kemudian kita tekan tombol joystick ke tengah. Atau kita biarkan saja seperti ini, otomatis langsung masuk ke input 2 video. Selanjutnya kita colokin set-top box-nya ini ke listrik. Kemudian set-top box menyala dan tampilan di layar seperti ini. Selanjutnya kita cabut kabel antena yang tertancap di TV. Kemudian kita pindahin ke set-top box. Di sini ada 2 lubang, yang satu antena in. Kita masukin ke antena in seperti ini. Yang satu lagi antena out. Itu nganggur ya. Jadi kita pasang di antena in saja. Nah, kemudian untuk daya antena kita buat off karena saya menggunakan antena seperti ini. Ini tanpa booster atas dan tidak memerlukan tegangan. Berikutnya kita setting. Untuk bahasa kita pilih Indonesia. Kemudian country atau negara. Juga sama kita pilih yang Indonesia. Kemudian untuk kota kita isi sesuai dengan nama kota tempat kita tinggal. Mau diisi bagus, tidak diisi juga tidak apa-apa. Yang penting kode post-nya ya teman-teman. Untuk kode post-nya silahkan dimasukkan kode post sesuai dengan tempat kita tinggal. Kalau di tempat saya ini 38655. Kemudian untuk menyimpannya kita tekan tombol warna biru di remote. Tombol warna biru yang ini teman-teman. Nah, kemudian kita pilih lagi di bahasa ya. Kita naikkan ke atas. Kemudian kita tekan OK di remote. Selanjutnya tampilannya seperti ini. Kita pilih sistem PAL. Kemudian untuk resolusi 1080i bagus. Kemudian untuk mode aspek kita pilih otomatis. Kemudian kita tekan OK. Kemudian untuk FTA kita pilih tidak. Seperti ini sudah betul. Selanjutnya untuk LCN kita pilih mati. Supaya nomornya bisa berurutan 1234. Kemudian selanjutnya kita tekan OK. Nah, sekarang proses cari otomatis sedang berlangsung. Kita biarkan saja sampai pencarian otomatis ini selesai. Ya, ini dia. Sudah selesai. Dan kita tekan OK di remote. Di sini mendapatkan 16 siaran TV digital. Untuk kualitas gambarnya pening banget ya. Sama dengan parabola. Super jernih. Mantap. Terus coba kita lihat untuk siaran-siaran yang lainnya. Ini ada Trans7, SCTP, Kompas, Indosiar, Moji, Mentari, TVRI Bengkulu, TVRI Sport, Net, RTP, BETP, RP. Jadi totalnya ada 16 siaran. Mantap. Tapi untuk MNC Group yang belum dapat siaran ya. Karena MNC Group di lokasi saya ini di Bengkulu Utara memang agak kurang bagus ya sinyal dari MNC Group. Dan untuk memasang yang saya tepuk lubinya, saya lanjutkan di video selanjutnya ya. Sampai sini dulu video kali ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!